Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe karena semua itu gratis Oke, kali ini kita akan coba buat programan 2 buah moving headbeam 230 dengan menggabungkannya bersamaan dengan Hezer Hezer 600 menggunakan DMX mixer Kingkong 256A Nah, ini untuk DMX mixernya ya Dan disini kita gunakan 2 buah moving headbeam 230 yang akan kita buat di 2 buah addressing Yaitu 001 dan 017 dan ini ada Hezer 600 yang kita buat di addressing di 033 Kita akan coba atur pengaturannya dan memainkannya secara berbarengan untuk menghasilkan efek garis yang lebih tegas Oke, caranya gampang teman-teman masuknya dulu Kita buat patchingannya terlebih dahulu, kita masuk ke menu setup Kita patching untuk moving headbeamnya ya, ini nggak bosen kita coba kasih tau ya Kita masuk ke menu fixture pad Kita tekan A, A ini untuk bagian atas, B untuk bagian bawah, kita tekan A Kemudian ini masuk di channel number, channel number ini 16 adalah total channel dari moving headbeam yang teman-teman pakai Jika nilainya 20, kita teman-teman bisa ganti disini jadi 20 dengan menggunakan Fader B Ini tinggal diputar, nanti nilainya dia berubah Nah, karena beam yang saya gunakan itu 16 channel, maka gini kita masukkan di 16 channel Kemudian press unit for patch, kita nyalain patching disini 1 dan 2 Atau disini kita masuk ke menu fixture, kemudian kita tekan 1 dan 2 untuk moving headbeamnya Kemudian disini baru kita patching ulang Oke, nilainya disini 01 instant, jika belum kita patch, dia akan bernilai instant Dan kita akan coba rubah 001 itu dengan menggunakan channel color Cara merubahnya ini di 1 ada di sebelah kita, kita gunakan Fader A Untuk yang sebelah kanan, kita gunakan Fader B Untuk nomor 1, kita ganti dulu menjadi color Oke, kemudian untuk yang nomor 2, kita putar disini ya Ini kita ganti menjadi shutter atau strobo Di bagian bawah kita tekan B Kemudian di nomor 3, kita ganti menjadi dimer Kemudian kita turun ke bawah untuk dapetin channel di nomor 10 Untuk menghasilkan settingan pan atau pergerakan Ini saya ganti menjadi pan Ya, sesuaikan dengan channel dari beam yang teman-teman pakai ya Kita B, ini ada pan F Kemudian di nomor 12 ini ada tilt Kemudian kita turun lagi ke bawah Untuk channel 13 ini kita jadiin tilt F Oke, jika sudah kita tekan enter Kemudian cara memainkannya Kita akan coba buat settingan untuk hazardnya terlebih dahulu ya Caranya teman-teman masuk ke menu record Ini matikan setupnya Kemudian kita masuk ke menu record Lampu menyala Kemudian kita masuk ke record case Disini ada record scan dan record case Kita pilih record case Kita tekan B Oke, disini ada 16 unit lampu yang bisa kita simpan Yang berkedip-kedip ya Dari 1 sampai dengan 5 ini teman-teman bisa isi semua 1, 2, 3, 4, 5 1 playback page itu memiliki 16 penyimpanan program Saya contohkan Biasanya kan di 1 kita pilih di nomor 2 Kita tekan nomor 1 Maka kita akan coba setting untuk hazardnya Disini ya Case 001 unit 001 step Untuk hash kita masuk di addressing nomor 3 Ini nomor 3 kita nyalain Hashnya sudah kita setting menjadi address 0033 Ini tinggal dinyalain aja Nah, hazard ini akan menyala Kemudian kita simpan dengan menekan tombol enter Nah, stepnya berubah menjadi 2 Kita matikan Oke, kemudian kita matikan recordnya Record 1 sudah kita simpan Cara memainkannya Ini kita buat programan dulu untuk moving head beam Kita masuk lagi ke record Kemudian kita masuk ke record case Tekan B Kita simpan lagi ya Ada di playpage 2 2 sampai dengan 16 masih kosong Kita pilih di nomor 2 Ya Kemudian addressing beamnya kita nyalain disini 1 dan 2 Kita bisa nyalain untuk moving head beamnya Di 2 dan 3 Ini untuk nyala lampu Kemudian pergerakan di 10 Dan 12 Kemudian kita tekan enter untuk penyimpanan Ini kita tekan enter Kosong 2 step Kita enter Step berubah menjadi kosong-kosong 2 Dan kita tinggal atur pergerakan lain Kemudian kita tekan enter 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 Oke jika sudah kita matikan untuk recordnya Dan untuk memainkannya Jangan lupa ini di clear terlebih dahulu Kita masuk ke menu playback Tadi kita simpan di playback 2 Kita tekan nomor 2 Maka ada 2 buah programan yang bisa dimainkan Ada 2 buah program yang menyala Di nomor 1 untuk hash Nomor 2 untuk moving head beam Kita nyalain untuk moving head beam Hasilnya menjadi seperti ini Kita bisa atur untuk mode fatnya Ini kan pergerakannya agak lebih lambat ya Atau smooth Kita bisa atur disini untuk mode fatnya Dengan memutar tombol ini Ketika cross fatnya kita putar Nilainya dia akan berkurang Kita jadikan 0 Kita buat jadi 0 Seperti ini ya 0 Maka pergerakannya menjadi seperti ini Nah kita bisa atur lebih pergerakannya Dengan mengatur tombol speed disini Kita kurangi nilainya Ya Maka kecepatan dari beamnya Dan untuk memainkan untuk mode hashnya Disini kan ada hash nomor 1 Ini kita tinggal nyalain aja Maka hashnya menyala Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!